Realisasi pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Banten tahun 2023 hingga 31 Juli 2023 mencapai 56,54% atau sekitar 4,8 triliun. Sebelumnya target PAD Provinsi Banten sebesar 8,5 triliun rupiah. PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Banten, Deni Hermawan optimistis target pendapatan daerah bisa tercapai akhir tahun 2023 nanti. Salah satu upaya yang dilakukan Bapenda Banten yaitu dengan menjalankan program Germa atau Gerakan Bersama Optimalisasi Pajak Daerah. Deni Hermawan mengatakan ada banyak manfaat dari membayar pajak. Mulai dari untuk pembangunan, pendidikan, jalan, jembatan, kesehatan, dan sektor pembangunan lainnya. Setidaknya ada lima jenis pajak yang dipungut Pemprov Banten untuk modal pembangunan. Yaitu pajak kendaraan berbotor atau PKB, pajak bea balik nama kendaraan berbotor, pajak air perbukaan, pajak kendaraan bahan bakar kendaraan berbotor, dan pajak rokok. PAD ini kan sumber yang menjadi struktur berbesar masih di unsur PKB dan BBMB. Justru itu ya. Dan tribusi menjadi bagian juga dari PKB yang harus diperlukan. Saat ini memang dari sektor tribusi masih perlu upaya intensifikasi. Terima kasih.